Pertemuan kali ini kita akan membuat objek 3 dimensi yaitu stepper motor Jadi stepper motor ini memiliki beberapa komponen Namun kita tidak akan membuat secara rinci komponen-komponen tersebut Kita akan membuat objek 3 dimensinya secara sederhana saja Untuk pembelajaran Jadi nantinya akan ada beberapa tips-tips dan trik yang bisa digunakan Pertama kali kita harus mengetahui spesifikasi dari stepper motor yang akan kita buat Jadi saya mengambilnya ini dari Mosaic Industries Dia ukurannya 42,3 mm Nah kalau kita ke aplikasi blender 3 dimensi Maka kita perlu mengubah unit dari meter ke millimeter Secara default Cubenya itu dia dimensinya 2000 mm Artinya dia 2 meter Nah ini kita edit Kita ubah jadi 42 X nya 42 Y nya 15 Kemudian Z nya 42 mm Oke kita scroll Nah kemudian Kalau kita lihat gambarnya dia membentuk sudut tumpul Di keempat sudutnya Nah disini sudut tumpul Kita akan membuat itu dengan menggunakan bevel Nah kita masuk ke object mode edit mode dulu Kemudian pilih edge Kita pilih 4 edge nya Ini 4 edge Setelah 4 edge nya terpilih Kita klik yang ini menu bevel Tapi sebelum kita klik ini kita lihat dulu dari sisi depan Dari sisi depan kita klik bevel atau bisa ctrl B Kita coba klik dulu ini Kemudian tarik keluar Sampai terbentuk sudut tumpulnya Oke Nah Untuk object ini saya akan duplikat Karena di ini object nya sama ukurannya dengan yang di belakang Kita duplikat saja Kemudian kita dorong ke belakang Kita tarik dulu ke belakang Nah sekarang kita akan membuat yang sisi depan ini Object yang pertama di bagian depan Kita klik dulu object nya Yang di depan Kemudian pilih cube Jangan lupa pilih select box Kemudian pilih face yang di depan Nah kita akan membuat yang chrome yang di depan ini Lihat dari sisi kanan Tekan 3 Kemudian aktifkan wireframe Kemudian kita extrude Extrude Tekan E Klik kanan Ini saya aktifkan yang di vertex Klik kanan Kemudian kita scaling sedikit S Sedikit seperti ini Kemudian kita G Y Kita tarik sedikit ke depan Oke Nah sekarang kita extrude lagi Sampai ke tengah Kita lihat dari depan Satu E Klik kanan S Kita tarik dia Nah kita letakkan dulu seperti itu Kemudian kita tekan tab lagi untuk masuk ke object mode Ini saya pilih yang solid mode Kemudian kita butuh lingkaran yang diameter yang besar yang di luar Nah untuk itu kita butuh objek bantu berupa silinder Silinder Kalau kita lihat Kita perkirakan saja ini diameternya 30 30 mm Jadi kita 30, 30, 30 Silindernya Kemudian kita rotate berdasarkan sumbu X sebesar 90 derajat Kalau kita lihat dari depan Dia pas di tengah Kita lihat dari sisi kanan Kita geser dia ke depan Nah kira-kira seperti ini Nah kita butuh Untuk memotong objek cube ini Sesuai dengan diameter dari silinder tersebut Kita pilih dulu cubenya Kemudian pilih modifier Kemudian pilih bolean Nah bolean ini digunakan untuk memotong objek Berdasarkan atau referensi dari objek yang lain Nah objek yang akan kita potong adalah cube Kemudian yang menjadi referensi pemotongnya adalah silinder Jadi cube ini dipotong berdasarkan dimensi dari silinder Oke Ketika Kalau posisinya sudah betul semuanya Kita tekan apply Kemudian kita coba geser Silindernya Silindernya Klik silindernya G, Y Kita coba Tarik ke belakang Nah Disini kita lihat Silindernya Atau Cubenya sudah membentuk lingkaran sesuai dengan diameter dari silinder tersebut Nah sekarang kita edit Tekan tab Kemudian Lihat dari kanan 3 Kemudian aktifkan wireframe Tekan A dua kali Untuk Deselek semuanya Kemudian tekan B Untuk seleksi yang di bagian vertex yang di belakang Jadi pastikan semua vertex yang di belakang ini Terseleksi Kita akan membuat lingkaran yang hitam yang di luar Ini Oke Kita kecilkan dulu sedikit Kecilkan dulu sedikit Kira-kira seperti itu Kemudian kita tarik dulu ke depan Ini Kemudian kita extrude Kemudian kita scaling Jadi caranya E Klik kanan S Skeling seperti ini Nah kalau kita lihat dari depan Jadinya seperti ini Nah ini untuk yang lingkaran di luar yang hitam Nah sekarang kita butuh lingkaran yang di tengah yang chrome Sama Kita extrude dulu Tapi dia posisinya lebih tinggi daripada yang di hitam Kita extrude dulu E Klik kanan Klik kanan G Y Kita Dorong dia ke depan sedikit Gini Sampai tengah seperti ini misalnya Nah gini Kemudian kita S Kita kecilkan sedikit Nah ini untuk yang chrome Yang di tengah Kemudian kita E Kemudian kita scaling sedikit Kemudian kita scaling sedikit Nah sekarang Untuk yang lingkaran yang hitam yang di tengah ini Kita E lagi Klik kanan G Y Kita tarik dia ke depan sampai sejajar Kemudian S sedikit Kita scaling Kurangi Sedikit Sedikit Diameternya Nah Nah kalau kita lihat dari depan Kita extrude E Klik kanan lagi Kemudian S Seperti ini Kita biarkan dulu Seperti itu Kemudian kita masuk kembali ke object mode Kemudian solid mode untuk melihat Oke Kemudian 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 Kita extrude saja Dia ke belakang E Klik kanan G Y Ke belakang Jadi kebanyakan Shortcut yang dipakai adalah E G Klik kanan G Oke Kita tempatkan dulu Seperti ini Oke Tampilannya seperti itu Sekarang kita membutuhkan silinder untuk Ini Untuk lingkaran yang di tengah ini Kita butuh silinder ukurannya itu Ini 5mm Jadi kita kembali Kita klikkan silinder teriga dimensi Kita membuat silinder baru Ukuran diameternya 5mm Ini Kita aktifkan wear frame Biar kelihatan Soalnya dia berada di Tengah-tengah objek RX90 Jadi kita rotate Berdasarkan sumbu X Sebanyak 90 derajat Kemudian Kita scaling Berdasarkan sumbu Y Kita tarik saja Oke Kalau kita lihat di Solid mode Dia bentuknya seperti ini Kita lihat dari depan Aktifkan wear frame Oke Posisinya sudah Bagus Nah untuk yang sisi depannya ini Sudah selesai Sekarang kita membuat yang di tengah Yang ini Yang di tengah ini adalah untuk Medan magnet Nah itu yang akan kita buat Kita tambahkan cube baru Sama ukurannya tadi 42,3 Y nya 20 Ini 42,3 Kemudian saya akan tarik ke belakang dulu Lihat dari sisi kanan Kemudian usahakan agar Rapat Ya Oke kira-kira seperti itu Nah sekarang kita edit Edge nya Sama seperti yang tadi Kita membuat Sudut tumpul Di sini Tapi dia Lebih lebar dari yang Yang pertama Lebih lebar Jadi pastikan semuanya Terseleksi 4 edge nya terseleksi Kemudian Kita Kita jangan Pakai yang di sini Kita pakai shortcut saja Ctrl B Jadi Biar lebih cepat Pakai Ctrl B Kemudian kita tarik Nah kira-kira seperti ini Dia lebih besar ukurannya Oke Nah sekarang Untuk yang silinder yang Pertama tadi Kita bisa hapus Karena sudah tidak Digunakan lagi Untuk yang cube yang di belakang ini Kita bisa tarik lagi Kembali Agar bisa menyatu Dengan Ujik yang Lain nya Oke Pada dasarnya Ini sudah Selesai Sudah Selesai Kita tinggal Memberikan Warnanya saja Nah pertama Kita butuh Tekstur yang Hitam ini Saya akan Memberikan Saya beri nama Hitam Kita masuk Di Shading Kemudian Teksturnya Ini saya menggunakan Yang ini Simless black color Dan saya akan Cantumkan Di deskripsi Link nya Kemudian Color ini Kita Tarik ke Base color Kita scroll Karena dia Ujiknya terlalu Kecil Nah kira-kira Bentuknya Seperti ini Oke Kita bisa Mainkan Displacement nya Agar teksturnya Sedikit Memiliki Counter Ini Scaling nya 0.3 Oke Nah seperti itu Sekarang Kita butuh Yang ini Yang chrome Nah yang chrome nya itu Kita Pilih dulu Fasenya Yang di depan Tidak bisa menggunakan Alternatif Jadi kita pilih Satu-satu dulu Fasenya Fasenya Oke Kemudian kita Tambahkan material New Kemudian saya akan Rubah ini menjadi Chrome Chrome Kemudian pilih Shading Kita apply dulu Kita apply dulu Kemudian pilih Shading Kemudian Tambahkan teksturnya Kita tarik Color ke base color Nah ini Kemudian kita masuk ke UV editing Kita scroll Kemudian U Kemudian Cube projection Nah sampai Terbentuk seperti ini Kemudian Kalau kita pilih Layout Kita aktifkan yang Rendering Yang preview material Dia akan terbentuk Teksturnya Seperti ini Nah kita butuh Menambahkan juga Untuk yang Lingkaran yang di tengah Caranya Masuk ke Edit mode Kemudian pilih yang Vertex Kemudian A Dua kali Kemudian Tekan C Seleksi Yang di tengah Vertex Vertex Yang di tengah Escape dulu Kemudian Ubah posisinya Kemudian pilih lagi Escape Ubah posisinya C lagi Kemudian seleksi Pastikan Escape lagi Pastikan semuanya sudah terseleksi Kemudian Pilih Assign Chrome-nya Pilih Chrome Atau pilih Chrome Pilih Assign Nah Sekarang Kalau kita lihat Preview materialnya Dia sudah Terasain Chrome-nya Oke Yang di bagian ini Juga bisa Kita ubah sedikit Kita extrude Dulu Extrude Kemudian klik kanan Kita lihat dari belakang Ctrl 1 Kemudian Kita scale sedikit Seperti ini Kita lihat dari Dari samping Kemudian G Nah Seperti itu Kemudian kita tambahkan material Kita tidak perlu membuat material baru Karena sudah ada Kita pilih saja langsung Chrome Kemudian Assign Kemudian yang di UV Editing Kita U Cube Projection Kemudian kita kembali ke layer Dia tampilannya seperti ini Oke Kemudian untuk yang di tengah ini Kita langsung saja membuat material Milih material yang hitam Ini Bisa langsung seperti itu Atau bisa Membuat material baru Menurutnya Jadikan warna gelap Seperti ini Untuk membedakan Setiap komponennya Nah ini Sudah jadi Ini saya tambahkan material juga Materialnya saya pilih yang Chrome Oke sudah jadi ini Nah seperti ini Modelnya jadinya Kamu bisa Memimprovisasi untuk Menambahkan atau Membuatnya menjadi Lebih Baik atau lebih menarik Jadi pada dasarnya shortcut yang paling banyak digunakan Adalah E Atau extrude Kemudian S Kemudian ubah posisinya Berdasarkan sumbu Menggunakan shortcut G Untuk move Seperti itu Nah untuk Menyatukan Objek-objek ini Ini kan ada beberapa objek Satu Dua Tiga Empat Ada empat objek Ada empat objek Kita perlu menyatukan Shift A Kemudian pilih yang empty Kemudian pilih yang row Pilih yang row Sampai muncul di Scene Selection Seperti ini Nah Kita pilih Cube-cube yang tadi Atau objek-objek yang tadi Kita gunakan Ini ada empat Satu dua tiga empat Kita pilih Tempat-tempatnya Kemudian tekan shift Kemudian drag ke Empty object Nah empty object ini Kita bisa ubah Namanya sekarang Menjadi Stepper motor Misalnya Stepper motor Nah Jadi stepper motor ini Sekarang kalau saya klik Stepper motor ini Kemudian saya Pindahkan Dia semuanya akan Ikut pindah Kalau saya scaling Dia semuanya ikut scaling Nah jadi dia Menyatu sekarang Jadi satu kesatuan objek Jadi Kamu bisa Membuat Sebuah objek Yang terpisah Kemudian disatukan Kedalam satu mesh Atau satu objek Atau di grouping Istilahnya Menggunakan Ini Yang empty object Yang row Kemudian semuanya Nanti disatukan Kedalam objek tersebut Biar Gampang Dimodifikasi Oke Sekian pertemuan kali ini Terima kasih Terima kasih telah menonton